Intro Kata G nomor 7 Intro Apa kabar para pebis muda di rumah Ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis Oke malam ini kita ketemu lagi dalam program Kalau ini Nubis spesial ya Karena kita ada kedatangan tamu dari salah satu universitas dari Korea Selatan Namanya Myunggi University Jadi para pebis muda kita akan belajar dari mereka Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kedatangan mereka ke acara Nubis khususnya di Bandung Nah ketika kita bicara tentang kunjungan satu perlindungan tinggi ke Nubis Saya jadi bertanya-tanya Bagaimana ya persiapan atau kesiapan daripada para pengusaha muda Pebis muda di Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya Untuk menghadapi MIA Masyarakat ekonomi ASEAN Yang tinggal hitungan bulan lah ya ceritanya gitu Nah tiga episode ini kita agak berubah polanya Kita melihat apa yang sudah dilakukan mereka kemarin Mereka melakukan kunjungan tanggal 20 sampai 21 ke Bandung Dan bertemu dengan pemerintah provinsi Jawa Barat Kemudian bertemu dengan teman-teman pebis muda di Bandung dan Jawa Barat Dan mereka melakukan trade matching Dan ketiga mereka melakukan kunjungan ke Universitas Widatama Kita akan membagi tiga episode ya Episode malam ini bagaimana mereka melakukan kunjungan ke gedung sate Ketemu dengan bagian perekonomian Jawa Barat Mereka berdiskusi tentang potensi yang ada di Jawa Barat Kemudian apa yang bisa dimanfaatkan di Jawa Barat nanti Dan kerjasama dengan para pebis muda Apa sih esensi yang kita harapkan dalam diskusi Atau program Nubis malam ini Bisa kita ambil satu Bagaimana sih tawaran-tawaran yang ada di pemerintah pemprov Jawa Barat Yang bisa kita manfaatkan sebagai pebis muda Kemudian nanti kita bisa melihat bagaimana perspektif Atau cara pandang dari orang Korea Yang ditabani mereka adalah mahasiswa yang mewakili pebis muda Pebis pemisnis yang ada di Korea untuk melakukan transaksi di Indonesia Khususnya dengan teman-teman Bandung Di sini saya juga ditemani oleh teman saya dari Sahabat Agus ya Kang Agus Apa kabar? Baik Terima kasih kehadirannya ya Karena Belum juga mengikuti kemarin Perjalanan ke Jodong Sate Jadi saya akan bertanya-tanya nanti bagaimana pandangan mereka Tentang acara tersebut Dan apa potensi yang bisa kita manfaatkan Kemudian yang kedua nih Ada Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini juga termasuk orang yang sangat berperan Inilah yang di acara Nubi School Studioía Nusate kemarin ya Pasti banyak pelajaran yang kita ambil dari mereka Dan potensi apa yang bisa kemarin Betul gak? Betul banyak banget pak Seru-seru Seru sekali ya Ketemu di kemarinnya Yayanya ada untuk selfie selfie aja juga ya kemarin ya Harus itu Harus itu Harus itu Ada Bicara tentang Korea Saya akan banyak dalami nanti apa yang akan kita gali Tapi prinsipnya adalah ketika kita bicara nulis Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka Sebelum kita lihat dulu Apa yang sudah dilakukan ketika hari Selasa Kemarin kita ke Gedung Sate Jadi mereka ada 13 orang mahasiswa Kedua Selatan yang akan melakukan transaksi Dengan teman-teman usaha di Bandung Dan juga dengan sebuah-sebuah orang profesor Tapi ATT dulu Saya mengingatkan nanti ada quiz Yang bisa dijawab Nanti ada hadiah dari Gmb ya Gmb nanti ada dua nanti Jenis atau voucher sama yang kedua produk Dari Gmb Pertanyaannya saya milah aja gak apa ya Silahkan nanti Jawab pertanyaannya ya 0813-22-492-555 Pertanyaannya adalah Sebutkan nama universitas Yang melakukan kunjungan ke Nubis Sebutkan nama universitas Dari Korea Selatan yang melakukan kunjungan Ke Nubis, pasti ada nanti Di sesi Bahasan dan tampilan berikut ini Baik silahkan Pertanyaan muda Sebelum kita lanjutkan Kita lihat dulu Tayangan berikut ini Bandung Selasa 20 Januari 2014 Bertempat di Genung Santai Bandung Rekan-rekan dari mahasiswa dan mahasiswa Universitas Myongji Korea Selatan Datang ke Bandung Kedatangan mereka ke Bandung memiliki misi Untuk menjalin kerjasama dengan para pengusaha muda yang ada di Jawa Barat Tiga belas orang mahasiswa dan mahasiswi yang didampingi oleh satu orang guru besarnya Diterima kedatangannya oleh Asisten Gubernur Jawa Barat Ibu Poppy di Ruang Masudi Gedung B Serda Jawa Barat Dan didampingi juga dari Kepala Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Anton Gustoni Serta rekan-rekan dari GIMB Entrepreneur School GIMB GIMB Sukses Mungja Jadi menaklis saya informasikan ini Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensi Karena tadi saya dapat informasi Sudah ada beberapa komoditas potensial ini Yang siap untuk di matching business dan ini Antara lain untuk komoditas pertanian Memang Jawa Barat ini Dengan potensi pertanian yang cukup tinggi Ini kita upayakan Ini punya nilai daya saing yang lebih baik di domestik atau pasar lokal Di Jawa Barat, di Indonesia maupun internasional Karena sebetulnya pasar untuk komoditi pertanyaan khususnya Pertanyaan dalam penerbangan lingkungan Ada pangan, perikangan, peternakan, kehutanan, perkembunan Ini kalau tadi yang sudah siap potensi di ekspor di Korea Masa yang dengar tadi ada kopi, ada tea, tea Jadi beberapa komoditi memang ini menjadi kumpulan Tidak hanya di lokalkan dan di Indonesia Tetapi juga di beberapa negara Termasuk kopi ini sudah menjadi kualitas yang sudah diakui Tidak hanya di Timor Tanah Kami juga mengekspor dengan kopi Kemudian juga untuk teh Tempatnya ada pesanan yang ada di Indonesia Jadi ini sudah merupakan komoditi bulan kami Dalam pertemuan ini Ibu popi menyambut baik kedatangan mereka Dan memperkenalkan produk-produk unggulan Jawa Barat Dan potensi yang ada di Jawa Barat Beliau menyampaikan mudah-mudahan Kunjungannya ke Bandung ini dapat dimanfaatkan Bagi kedua pihak memperkenalkan produknya Baik itu dari Korea Maupun dari pengusaha muda yang ada di Jawa Barat Guru besar dari Universitas Myongji Profesor Bell Park Yang mendampingi para mahasiswa ini Menyampaikan sangat berterima kasih Atas penerimaannya di Bandung Beliau berharap kunjungan yang walaupun singkat Dapat bermanfaat bagi kedua negara Ternas muda bangsa Bangkit dan berkarya Kita sangat sibuk dan kami sangat gembira Berjumpa dengan semua dari Anda Terutama dengan pemerintah yang tersebut Kami mempunyai impressionan dengan Indonesia In particular, kami sangat gembira Berjumpa dengan di sini di Bandung Kita berjumpa dengan 2 hari Menurutmu akan lebih baik di Bandung Dan kami akan hidup yang seharga Dan kami akan memperлучai keantaran Dan kami akan kembali ke Korea Dan agestinya dan aktif Dan mereka akan mempercayai Berjumpa di Bandung Dan mereka akan mempercayai Berjumpa dengan kuali berkaitan Berjumpa dengan kuali berkaitan Berjumpa dengan kuali berkaitan Gerakan Indonesia muda berbisnis Itulah GIMB, GIMB, GIMB Setelah pertemuan, rombongan dari Korea Selatan ini selanjutnya berkesempatan Mengunjungi Gunung Sate Bandung sampai dengan lantai paling atas dari Gunung Sate Terima kasih telah menonton GIMB bertumbuh, GIMB berkambang Halo Pak Kapan, Pak Bis Muda di rumah Ketemu lagi kita di acara Nubis Nubis spesial kali ini sangat luar biasa Karena kita kedatangan tamu dari Myungji University Salah satu universitas terbesar di Korea Mereka bermaksud kesini adalah untuk melakukan thread matching Di sini kelihatan sekali teman-teman para mahasiswanya Yang mereka memiliki kuasa untuk melakukan matching bisnis Apa yang bisa kita ambil dari sini bahwa Para pebisnis ini mereka itu datang ke Indonesia Bahwa produk-produk yang mereka butuhkan di Korea Alhamdulillah ya para pebis Muda Dengan produk Nubis ini teman-teman sudah ngerti Apa sih produk-produk yang akan diperjualkan Tadi mereka sudah diterima oleh asisten ekonomi ya Ibu Poppy yang menjelaskan bagaimana potensi Jawa Barat Yang bisa dikembangkan untuk kerjasama dengan Korea Alhamdulillah salah satu produknya teh sama kopi Besok ada lagi beberapa produk yang akan diperjualan Transasikan besok bersama-sama teman-teman ya Di situ mereka tadi sudah jalan-jalan ke gedung sate Dan saat ini di tingkat paling tinggi gedung sate Kita bisa melihat view daripada kota Bandung Alhamdulillah tadi kita senang sekali ya Mereka puas dengan apa yang diharapkan Mereka tahu potensi Jawa Barat Dan insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dalam program trend matching Sekian dulu para pebis muda Kita akan jalan-jalan lagi menemani mereka Nubis yang muda yang berbisnis Ya itulah tadi liputan kita kemarin Dua hari yang lalu bagaimana mereka datang ke gedung sate Diterima oleh Pemprov Jabar Kemudian mereka mendapatkan preview apa sih potensi Jawa Barat Dan kemudian mereka juga melakukan kunjungan ke gedung sate Sebelum saya lanjutkan ke bahasan selanjutnya Di sini juga ada teman-teman datang lagi ya Ada ini ya Sebagai yang satu kemarin-kemarin mereka ya Nanti di sesi kedua kita akan mendalamin Apa sih yang mereka dapatkan dan apa juga yang kita dapatkan dari kunjungan kemarin Sebelum kita lanjutkan ke sini Kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini Tetap di Nubis Nubis yang muda yang berbisnis Oke para penulis muda kembali lagi kita di acara Nubis Yang muda yang berbisnis Nah itu baru pompakan ya Baik teman-teman para penulis muda di rumah Kalau kita lihat tadi acara memang sederhana Karena memang tidak kita mengemasnya kemarin tidak ribet ya Tidak terlalu berkratis Tapi ada substansi yang ingin kita tampilkan Bagaimana para mahasiswa dari Myungji University Korea Selatan ini mendapatkan preview dulu gitu Bagaimana sih komitmen pemerintah Jawa Barat terhadap pengembangan ekonomi di Jawa Barat khususnya untuk para entrepreneur Kemudian juga apa-apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk trading nanti ke depannya gitu Karena hal ini merupakan awal ya Kemarin Proh Park juga menyatakan bahwa ini akan menjadi tindak lanjut bagaimana mengembangkan value kepada para mahasiswanya yang matanya mendapatkan kuasa untuk melakukan transaksi gitu Tapi ada satu konsep yang ingin kita kembangkan Bagaimana sih disini kita satu memanfaatkan yang namanya peluang yang ada oleh pemerintah Kemarin dalam pertemuan minggu lalu juga kita bahas tentang ABG ya Khususnya government yang seharusnya kita bisa memanfaatkan semakin Yang kedua adalah bagaimana kita melihat berarti ke luar negeri gitu Nah disini ada teman-teman saya, para pelaku bisnis juga dari GMO Commission juga ya Dari yang pertama nih yang dari perempuan dulu kali ya Biasanya ada disperse ya Saya lihat kemarin ini kesannya aktif banget ya dengan mereka Dan apa kesan pertamanya ketika kita dapat kunjungan dari teman-teman dari luar negeri, khususnya dari Korea Selatan Pertama karena memang saya pribadi itu senang sharing gitu ya Apa yang mendapatkan pengalaman itu bukan hanya dari apa yang kita dapat Dari guru saja tapi juga dari teman-teman yang sama-sama sedang belajar gitu ya Apalagi dari luar negeri yang punya kultur yang berbeda gitu Dan itu membuat saya apa namanya excited gitu untuk terus belajar, berbicara juga sama mereka gitu Dan banyak hal yang ternyata kadang membuka inspirasi kita gitu Excitednya bukan karena orangnya kan? Oh kebetulan memang ya karena berbeda budaya pasti kita punya daya tarik yang lebih gitu ya Karena jarang lah kalau menemukan Korea sekalian Biasanya lihat di TV saja Betul, belum pernah ya Betul, betul Tapi kakak gue sendiri, apa kesan yang akan nampakkan kemarin Ketika mereka, ya kita sadar sekali ya, kita Nubis Kalau cari Nubis kita baru satu tahun ya Dan Alhamdulillah kita dipercaya oleh pihak luar ya Untuk dikunjungi dan malah share gitu Yang mau berada? Ini luar biasa menurut saya Kami juga disini mengucapkan terima kasih Kepada pihak-pihak yang sudah bekerja sama Dan atas kepercayaan juga ini dari Myungji University, Korea Yang telah berkunjung kemarin dua hari ya Dua hari Dan kunjungan hari pertama ke gedung sate Seperti yang tadi kita saksikan Dan ini sebuah pertukaran misi yang saya lihat Jadi teman-teman Korea yang dengan ganteng-ganteng Saya lihat lebih ini ya Lebih apa namanya Lebih kan pria-prianya gitu Mereka membawa misi untuk memperkenalkan potensi, budaya, kemudian juga peluang bisnis tentunya Dan kemarin ibu popi juga dan Ada Bapak Kepala Jinas Kepala Jinas Kepala Jinas Kepala Jinas Kepala Jinas Kepala Jinas Dan Bapak Kepala Jinas Kepala Jinas Kepala Jinas Kepala Jinas Kepala Jinas Dan Indak Ini sebuah sinergi kekuatan ya Jadi yang saya lihat Kalau dari GIMB itu Di GIMB itu Ada kekuatan 4 in 1 ya Ini untuk sebagai komitmen kami membantu teman-teman pebisnis muda 4 in 1 ya tidak lagi 3 in 1 tapi 4, yang pertama di learningnya di game entrepreneur school, ini di goals log ya, bagaimana tentang mindset entrepreneur lalu management dan strategic managementnya strategi-strategi bisnisnya lalu juga selain learning ini ada networking, nah ini salah satunya yang kemarin luar biasa ketemu orang-orang dari nonjauh di sana, Korea, dan ternyata mereka bisa berbaur dan bisa membuka peluang-peluang, karena kemarin juga dipresentasikan oleh dari Asda 2 Ibu Topi, Namukili itu potensi Jawa Barat sangat luar biasa, salah satunya commodity coffee dan teh ini yang salah satu yang terbesar di Indonesia jadi banyak sekali kemarin yang kita ingin ya, dan mereka juga sepertinya kelihatannya berminat, mudah-mudahan ini ke depan ada kerjasama dan ada transaksi real ya trading perdagangan itu dari Adam, kemarin saya kemarin cukup aktif ya saya lihat kok Adam ngalahin saya Adam ngalahin saya apa namanya approaching ke mereka kemarin itu benar apa, membuat kita benar-benar bangga menjadi bangsa Indonesia kenapa enggak, mereka datang ke Indonesia ingin tahu bagaimana sih teh Indonesia bagaimana kopi Indonesia bagaimana produk-produk di Indonesia itu memang membuat kita menjadi benar-benar Indonesia benar-benar bangga belum lagi dibantu oleh pemerintah kita ini digembar-gemborkan produk kita jadi seakan kan kita ini memang negara yang akan maju pesat ke depannya jadi kemarin ya emang sih yang saya tanggap Adam kemarin cukup aktif tidak hanya mendengar di forum itu aja ya tapi juga ketika selama perjalanan kemarin Adam benar-benar bisa apa ya saya lihat banyak informasi yang Adam dapat ya betul banyak banget informasi yang mereka berikan dan mereka pun ternyata penasaran banget tentang gimana sih kota Bandung gimana sih masakannya gitu kan budayanya ya mendadak jadi turgain mereka ini yang saya lihat kemarin ya para tubis muda adanya orientasi baru dari para tubis korea itu kepada Indonesia memang ini adalah bagian daripada International Trade Department daripada Myunggi University itu untuk mereka mendalami salah satunya Indonesia sebagai target market mereka ya kemarin ya betul ya sebelum saya lanjut jangan lupa kalau para tubis muda silahkan nanti di SMS ke 0813-22492-555 tadi sebutkan nama Universitas apa yang melakukan kunjungan ke Nubis juga silahkan ke 7077-8363 silahkan berkomentar karena mereka menawarkan luar biasa ya potensi nanti bisa dihubungi ke GMB apa yang bisa kita kembangkan ya karena lanjutnya itu saya lanjut nanya ke Rini lagi Rini ketika Rini dengan mereka saya hubungkan dengan bisnisnya Rini apa yang bisa kamu ambil dari kemarin dari ke gedung satu aja iya jadi itu lebih memotivasi saya lagi gitu ya terutama kan karena Bandung kuat dengan apa ya namanya ciri khas sebagai kota yang apa ya ingin banyak kunjungan dari luar negerinya juga gitu ya kota pariwisata ibaratnya jadi membuat saya terinspirasi bahwa kita harus bikin karena saya berbisnis aksesoris gitu ya bikin sesuatu yang memang ciri khas Bandung banget ya sudah banget ya dengan soal budaya korea justru tapi kalau itu mungkin bisa menjadi nilai tambah juga ya kalau kita terkadang kita kalau misalnya mereka tahu kita apa ya punya perhatian lebih terhadap kebudayaannya pasti mereka juga merasa wah kok dia tahu sih gitu kan jadi apa ya lebih membuka inspirasi sih dan memotivasi oh ternyata memang banyak hal yang sebenarnya kita masih bisa inovasikan pada produk yang kita punya kebetulan mungkin pengen tahu juga bisnis hari ini apa sih ya gitu silahkan iya jadi saya itu meneruskan bisnis orang tua juga gitu dan itu bisnis aksesoris handmat salah satunya yang saya pakai ini tapi banyak jadi ada yang dari sederhana banget sampai yang memang buat ke pesta juga ada macam-macamnya gitu cuman karena memang sangat beraneka ragam gitu ya ini memotivasi saya untuk bikin yang lebih kreatif lagi gitu yang membawa nama Bandung terutama Indonesia dan percuma semakin terinspirasi ya semakin terinspirasi ya soalnya mereka ternyata iya ciptaan Tuhan itu ya luar biasa ganteng-ganteng udah cuman kayak di di sinetron aja aslinya memang ganteng iya pasti ini tapi temen-temen saya lihat waktu di gedung satu ya luar biasa ya Rini selalu dampingin iya sih memang karena kan kita juga harus welcome ya terhadap orang yang datang ke tempat kita Alhamdulillah kita di Nubis mulai dipercaya insya Allah nanti kita ada kunjungan juga dari temen-temen luar biasa ya Alhamdulillah terima kasih dukungan kepada acara di sini kita sudah satu tahun dan pengembangan kegiatan kita juga akan semakin bervariasi ya gitu Kak Agus apa yang relevansi dengan kalau sekarang kan domainnya di G-Meternal School ya apa yang bisa kalian dapatkan kemarin dari Miundi itu ya ini kemarin sebuah pengalaman yang berarti ya selain tadi kami mendapatkan kepercayaan dari pihak Nyongji untuk memfasilitasi ya jadi selama dua hari itu persiapannya sudah sebulan bahkan berbulan-bulan sebelumnya ya korrespondensinya kemarin itu ya iya betul dan intinya kami juga siap membantu teman-teman pebisnis muda di Indonesia untuk bisa bersaing bersama mereka kita bisa bersaing bersama mereka karena ternyata saya lihat juga produk-produk mereka kemarin sempat saya lihat gak terlalu jauh dari segi kualitas ini terlalu memuji diri sendiri gitu musti gue memang di hari kedua ya yang nanti mungkin ikutannya di episode berikutnya itu kita akan lihat memang dari produk-produk Indonesia ada beberapa yang sudah siap go internasional ekspor dipasarkan di korea produk-produk dari korea juga tapi memang karena mungkin sudah terkini juga ya jadi yang mereka bawa ke Indonesia itu ya memang kualitasnya sudah standar ya standar ya standar Indonesia standar internasional dan melihat respon antesiasme dari teman-teman Indonesia juga ini sangat luar biasa kemarin hadir sekitar total 100 orang-an ada ya iya dan saya lihat beberapa juga ada yang sudah exchange oke jadi produk-produk muda di hari pertama udah ada kebaca ya bagaimana sih potensi yang ada ditawarkan oleh teman-teman korea karena di sesi opening mereka juga ada sounding mereka mereka membutuhkan kurang lebih ada 14 item produk soalnya nanti kalau para bis muda ingin mendapatkan informasi itu bisa ke GMB ya mereka butuh produk contoh kopi white tea kemarin ya kopi luwak kemudian ada juga apa apa serikaya ya serikaya ya snack-snack juga banyak banyak yang mereka butuhkan silahkan nanti ini adalah alhamlah mendapat percayaan kepada midbis untuk mengembangkan kedepannya jadi para bis muda kita udah mengulas bagaimana sih acara hari pertama itu mendapat respon dan teman-teman merasakan baik teman-teman para bis muda sebelum kita lanjut ke sesuatu selanjutnya kita lebih dalam lagi mengulas apa yang sudah kita lakukan hari pertama tadi kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini tetap di nubis yang muda yang berbisnis GIMB bertumbuh GIMB bertumbuh GIMB berkambang GIMB berprestasi yeah 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 GIMB berilmu GIMB beraksi GIMB sukses baik para pemis muda ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis oke sekarang kita udah lihat Alhamdulillah ya kalau saya mengucapkan puji syukur sekali kepada Allah bahwa seiring berjalannya cara nubis kita mulai mendapatkan percayaan kemarin kita udah mendapatkan percayaan dari pemerintah pastinya ya dari Jawa Barat kemudian dengan 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 UNKM kita semakin intens kita semakin komit untuk menciptakan entrepreneur muda berbasis knowledge gitu yang kedua dari perbankan kemudian juga Bang BGB juga selalu mendukung program ini pas acara trade matching juga kemarin dan dari sisi mana komunitas banyak sekali komunitas yang hadir gitu dalam acara kemarin yang hadir di Gunung Sate juga ada beberapa komunitas komunitas yang berbeda ya yang hadir gitu nah silahkan jangan lupa tadi quiznya ya kita tunggu ada dua hadiah yang ber untuk dua orang masing-masing satu voucher sama produk dari gini gini ya silahkan nanti ya gitu jawab sebukan nama Universitas yang melakukan kunjungan ke Nubis eh ke acara Nubis silahkan ke nomor di bawah itu oke nah Ren kemarin kita bicara tentang yang namanya potensi ya ibu popi kemarin menjelaskan potensi Jawa Barat gitu apa yang bisa kamu ambil sebagai anak muda yang berbisnis dan pengumpatan buat bisnis kamu eh kalau potensi untuk Jawa Barat sendiri kan kemarin ibu popi dijelaskan tentang usaha teh ya yang memang 70% dari keseluruhan Indonesia itu ada di Jawa Barat tapi kalau eh kebisnis ya sebentar ya kita lima dulu ya halo selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam dengan siapa selamat itu eh oke Pak Soe Endi silahkan oh iya Pak Soe Endi silahkan saya jawab pertanyaannya tadi ya iya pertanyaannya emm Niyonggi dari Korea Selatan oh iya terima kasih bapak eh nanti kita akan umumkan siapa pemenangnya ya pak iya oke terima kasih Pak Soe Endi terima kasih Pak Soe Endi terima kasih Pak Soe Endi jadi Pak Bumbu Kunda silahkan jawab apa pertanyaan kita tadi kita lanjut lagi dengan Reni Reni apa yang kamu dapatkan kemudian eh ya tadi itu potensi yang kita punya kan sebenernya kultur kita yang sangat kaya gitu ya terutama untuk Jawa Barat dengan kultur Sundanya mungkin ya yang eh sebenernya itu potensi yang sangat menarik gitu bagi mereka yang memang dari luar negeri terutama seperti itu jadi eh apa ya kitanya sendiri sih sebenernya kepada pemerintah kepada masyarakatnya pun eh harus lebih apa ya yang punya rasa memiliki terhadap bangsa kita sendiri hehehe masyarakat semua ya iya kadang-kadang kan suka biasa aja ya padahal kalau misalnya udah ketemu sama orang luar mereka tuh excited kok kita kalah excited sih sama mereka nah itu sih yang sebenernya jadi pembelajaran emang sih kemaren eh ketika ada penjelasan dari POPI Agung POPI kemaren itu mereka sangat antusias ya sebenernya ya apalagi eh produk-produk itu sangat yang mereka butuhkan disana saya kemaren nasa kopi luwak ya jadi para pagi semuda silahkan bisa hubungi GMB juga nanti kita bisa melinkan lagi nanti dengan Meongji University ya gitu betul sekarang Agus apa yang akan dapatkan kemaren dari penjelasan dari POPI kemaren ya yang saya dapatkan kemarin ini sebetulnya pemerintah memfasilitasi teman-teman pebisnis muda jadi hanya permasalahannya akses dan informasi ini sebagian besar saya lihat ini teman-teman terutama pebisnis pemula ya pebisnis muda ya belum tahu nih apa aja program-program dari pemerintah bisa jadi beberapa faktor penyebabnya ya jadi karena kurang aktif kurang aktif mencari gitu atau hal-hal lain betul nah kalau yang kemarin saya dapatkan itu ternyata memang pemerintah punya program ya punya program-program dan dari Bapak Gubernur juga sudah mencanakan program menciptakan 100.000 girausaha baru ya dan nanti juga ini salah satu rangkaian programnya bulan Maret ya insya Allah nanti 14 Maret gebiar produk ya gebiar produk ya dan seribu girausaha baru dan iya saya juga mengajak ini teman-teman para pebisnis muda para pebisnis pemula khususnya untuk yuk ya sama-sama mempahatkan ya fasilitas-fasilitas yang ada ini kalaupun misalnya informasi belum dapat GIMB bisa memfasilitasi ya dan juga sekarang via internet sebenarnya betul ya akses-akses informasi semakin terbuka sekarang artinya pemerintah semua memprovide ya banyak program ya betul apa yang bisa kamu inginkan ya yang saya pelajari kemarin itu apa adanya percepatan bisnis mungkin buat pemirsa yang udah baca bukunya Pak Meliza tuh ABG nah apa jadi memang G-nya ini government ini kita harus benar-benar memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari mereka betul karena memang fasilitas yang diberikan government ini pemerintah ini bisa mempercepat bisnis kita untuk berkembang gitu selain tadi teknologi tadi kan gitu kita harus benar-benar memanfaatkan apa peluang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah betul dengan apa kita harus aktif juga mencari gitu jangan hanya kita menunggu gitu kita harus mencari apa program-program via internet ada program apa nih baru dari pemerintah gitu supaya terus apa bisnis kita biar cepat berkembang apa yang kamu tangkap dari pernyataan penjelasan bu Popi kemarin saya kenal lebih beliau masih presentasi 30 menitan kemarinnya apa yang perlu tangkap dan yang saya tangkap pemerintah jawa barat ini sangat terbuka untuk melakukan transaksi impor ekspor ke luar negeri dimana itu membuka peluang bagi para pengusaha di jawa barat untuk melakukan training ke luar negeri ini sebentar lagi kan bahkan sudah apa ya MEA ini sudah belum berlaku tanggal 31 Desember tanggal 31 Desember betul apa akan menghadapi MEA berarti pemerintah provinsi jawa barat ini sudah benar-benar apa siap menghadapi MEA tersebut mempersiapkan para entrepreneur nya para pengusaha nya untuk siap menghadapi MEA kedepannya yang satunya online ya betul online jadi para bibis muda saya selalu menekankan bahwa kita tidak bisa hidup bisnis kita sendiri gitu bahwa tadi kemarin saya sempat nulis satu tulisan saya ya bagaimana sih kita harus jeli memanfaatkan yang namanya penumpulannya dari pemerintah ada satu stakeholder yang mungkin tidak bisa kita anggap dengih gitu mereka siapa government government itu adalah regulator kita membuat kebijakan kebijakan yang berhubung kemana ya berhubungan dengan ekonomi berhubungan dengan kehidupan sosial teknologi teknologi itu penting sekali gitu oke selamat malam selamat malam ya dengan siapa iya sama ya kunci biro kan oh iya ya kan kan kemarin itu kunci biro ya ya betul kan dari korea itu betul kan ya 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 zob ya itu kan ya betul Terus itu juga, kemarin saya punya teman-teman Ibu, pengirim, kebutuhan Korea kebanyakan Yang mana di Indonesia, kemarin saya punya teman-teman mirip Kemirisan, kayaknya 3 ton Terus tolak goreng, 1 ton Bisa dikasih di tas itu kan Oh, kita di Grand Surapati Core, Kang Di Grand Surapati Core Di Suci Di Kececaan, Block F No. 10-2, Kang Di Kececaan, Block F No. 10-2, Kang Ya, GIMB Foundation Oke Sama Kang siapa, Kang? Sama yang di Biru Oh iya, terima kasih Kang Terima kasih Ini Kang Luar biasa ya, gitu Sebenernya Kita sama dengan Korea ini, GIMB Foundation sudah merintis ya, Kang Merintis itu sejak bulan September September, iya Agustus September waktu itu Kita Alhamdulillah GIMB Foundation mendapat kepercayaan dari KBRI Waktu itu KBRI di Korea Selatan Dengan perwakilan itu Budewi waktu itu Dan dilanjutkan dengan Mas Adrian Karena Budewi pulang ke Indonesia Kita terus korespondensi Kita skype-an dengan pihak KBRI Dan mereka welcome sekali Buat para perwakilan muda Luar biasa potensi yang ada di Seperti yang disampaikan oleh Kang Kang Barusan ya, gitu Insya Allah Kang Nanti kita tunggu ya, Kang Di GIMB Kita dalami seperti apa lagi Kita Banyak Bahkan disitu Berapa ribu ya Ternyata kerja Indonesia disana Mereka sudah Bekerja disana Dan juga mahasiswa Itu adalah potensi yang harus kita manfaatkan Untuk pengembangan bisnis kita Khususnya koresewan Kapan-kapan semoga saya bisa mengundang Atau yang tadi ya Untuk jadinya sumber disini ya Bahwa Ini adalah manfaat daripada Program lubis Kita bisa melinkan Apa yang ada di Government Tadi Rini, Kang Agus, sama Adam Tadi sudah menjelaskan Bagaimana potensi-potensi yang ada di Pemerintah waktu di acara Nihonji kemarin Kalau saya buka lagi Kita pembahasan kita ke KBRI Korea Selatan Itu mereka punya komitmen luar biasa Untuk memanfaatkan Apa yang ada di Korea Selatan Dan juga mereka berharap Malah teman-teman TKIT sekarang Diarahkan Tidak untuk Ketika mereka selesai dari Dinas mereka Atau pekerjaan mereka di Korea Selatan Tidak balik ke sana Tapi mereka menjadi pengusaha-pengusaha Yang nanti bisa malah mengeksplore ya Mengirim barang merah ke Korea Selatan Itu adalah kemarin yang harus ya Iya, betul Saya kemarin masih kontak-kontakan dengan Mas Adrian Perlakilan KBRI Korea Selatan Bagaimana sih progres ke depan Memang mereka berharap sih Nanti para pemimpin khususnya Yang Jawa Barat ya Kita bisa Menjadi satu Dan Alhamdulillah Dinas KOMKM juga Sangat intensnya Mendukung program kita ini Kedepan Diharapkan Tidak hanya sebatas kunjungan kemarin Akan ada tindak lanjutnya ya Terima kasih Kang Insya Allah nanti kita akan ketemu Di GND Dan kita akan Diskusi apa yang bisa kenapaan Saya yakin Produk kemarin Kalau kita mendahului program Minggu depan seharusnya ya Ketika terjadi Tread matching Kelihatan sekali Produk-produk kita itu Mereka amazing ya Amazing sekali Dengan Apa yang ditampilkan teman-teman Minggu depan Kita akan lanjutkan Bagaimana sih program Tread matching itu Terjadi dan Mereka sangat berharap ya Produk itu bisa kesana Cuma harus memenuhi Standar-standar Dan mereka Baik para pemerintah Sebelum kita lanjut ke Sisi terakhir Ada hal dasar yang Bisa kita ambil pelajaran Dari mereka kemarin Lebih substansi Lebih substansi Baik dari pemerintah Maupun dari sisi Myanmar University Tapi Kita lihat dulu Iklan-iklan yang Mau lewat berikut ini Mubis Yang muda Yang berbisnis GIMB bertumbuh GIMB berkambang GIMB berprestasi Yeah, yeah, yeah GIMB berilmu GIMB beraksi GIMB sukses GIMB beraksi Oke para pemerintah muda ketemu lagi kita di acara Nubis Yang muda Yang berbisnis Tadi kita sedang melihat bagaimana sih Di kunjungan Makkah Satu hari Waktu itu Ke gedung sate Mereka berdiskusi dengan Pihak M-Prof Kemudian Kita jalan-jalan Dan Pastinya Mereka itu Ditemani oleh teman-teman saya Ini nih ya Semangat ya Semangat Senang sekali Saya lihat Sampai Saya keteterang Tinggal di mana ya Mereka berdua Semangat Tidak hanya Konsepnya bisnis Tapi mereka mengenal Culture Apa yang disampaikan Adam tadi Menurut saya Saya setuju ya Ada satu Pemahaman yang luar biasa Yang saya lihat dari Prof. Bell kemarin Saya lihat Ketika beliau presentasi Di depan Bung P Di depan kita-kita kemarin They want to know more about Indonesia Mereka ingin tahu Lebih dalam Depan Indonesia Lebih dalam itu Dimulai dari mana Sejak dari mereka mahasiswa Itu pelajaran buat kita Para bungkus poda Bahwa mereka ingin mendalamin Nah Sekarang Bagaimana Rindul Apa sih Kalau kamu Satu Bungkus ya Istilahnya ya Dari Pemerintah apa Dari Mereka apa Yang bisa kamu apply Di bisnis kamu Ya kita tahu Ternyata dari Korea Juga Apa ya Punya peluang yang besar Untuk menerima produk Untuk trading Dan ternyata perusahaan Eh ternyata Pemerintah juga punya Program yang banyak Sebenarnya Untuk mengembangkan Para pebisnis muda ini Jadi sebenarnya Kalau saya mewakili juga Pembisnis Pembisnis muda yang lainnya Oh ternyata Sekarang tinggal Kitanya aja yang bergerak gitu Kitanya yang Lebih aktif juga gitu Untuk Bisa semangat Mengenfaatkan Mengenfaatkan peluang yang ada Dari pemerintah Apa yang bisa saya katakan Kalau dari pemerintah Seperti itu Padi ternyata mereka Punya Punya banyak Program yang Sebenarnya Membang Apa ya Mendorong kita untuk Membangun itu semua Tapi Terkadang memang Kita yang tidak aware Atau kita tidak mencari Dan aktif kayak gitu Padahal mereka punya Banyak fasilitas Kalau tidak salah Di pemerintah Banyak sekali Gmb sendiri Sudah mendapatkan manfaatnya Dari pemerintah sendiri Ya Intinya menurut saya ini Pada sinergi Ya Sinergi Jadi kita harus Ya Hayu Bebarengan Ya Sama-sama Karena Ketika kita bersama Ini akan Semakin kuat Oke Lebih punya kekuatan Dan Gmb Mendapat kesempatan yang Baik Dengan Ternyata Setelah ini Setelah mendapatkan Dari Bapak Gubernur Oke 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 Halo selamat malam Halo selamat malam Wah Fokus Ya Ya Setelah melakukan ubat Tahun 2013 Ya Sebagai juara satu anugerah Inovasi Jawa Barat Ini Alhamdulillah Program-program Semakin terbuka gitu Oke Kerjasama juga semakin terbuka Bersama Dinas-dinas Dari Pemprovnya Baru Oke Dan Ya Intinya Ketika Gmb memang Punya permintaan Untuk Membantu Teman-teman pebisnis muda Untuk bisa meningkatkan bisnisnya Juga Apa Pemerintah juga membantu Oke Jadi Ketika bertemu Maka sinerginya semakin kuat Oke Dan Apa yang mau dapatkan? Setuju banget semuanya Lagi singkat ya Walaupun Kita terus sinergi Pemerintahan punya program Jabar Mas Sagi Kalau nggak salah Ya Antara akademisi Government Businessmen Sama komunitas Nah Di akademisi memang kita Perlu banget gitu Bahwa Kita harus belajar Bagaimana menjadi seorang Entrepreneur yang berbasis knowledge Nah Untuk di Apa Businessmen Tentu kita-kita Sebagai pengusaha Government Ini harus Terus kita dalami Harus kita terus dekati Karena mereka itu Memberikan fasilitas-fasilitas Demi kemajuan bangsa juga Gitu Demi kemajuan Entrepreneur muda juga Oke Baik Itu tanggapan dari teman-teman saya Luar biasa ya Karena mereka memang Terlibat dari Sejak kedatangan Teman-teman yang gini Sampai Mereka pulang juga ya Kemarin ya Baik daripada bus muda Sebelum kita tutup Ada beberapa poin yang bisa kita ambil Dari diskusi kita Malam ini Pertama gitu Bahwa Ketika kita Bisa Memimpin Ya Kualitas daripada Produk dan bisnis kita Dan bahkan kita sendiri Insya Allah orang akan percaya Sama kita gitu Dan saya merasakan Kita merasakan Dari Teman-teman Newbis Gmb dan Bandung TV Dan Bus Bandung Satu tahun kita disini Selalu Tiap minggu Kita hadir di Di TV Para Bus Mudah Merasakan bahwa Ketika Kita konsisten Kita bisa membangunkan Orang luar datang Yang itu Dilakukan oleh Miongji Universitas Sebenarnya bukan Miongji dulu KBRI Kura Selatan Yang kedua Para Bus Mudah Dengan kunjungan Miongji kemarin Kita merasa bahwa Orang luar tuh Benar-benar melihat kita tuh Seperti apa ya Seperti Jadi Yang harus di Bisa diambil Dalam tanda kutik Bisa dikerjasama Khususnya dalam Bisnis Khususnya Potensinya luar biasa Dan Mereka sudah mulai dari Sekarang mempelajari Apa yang ada di Jawa Barat ini Ini menjadi pelajaran buat kita Bahwa kita juga harus Mulai mempelajari Budaya Potensi-potensi yang mereka Lakukan Yang ketiga adalah Jangan lupakan pemerintah Karena dari pemerintah itu Akan banyak potensi-potensi Yang bisa kita Sinergikan Untuk bisnis kita Perubahan pemerintah Jawa Barat Itu bisa kita optimasi Mungkin tiga itu pelajaran Yang bisa kita ambil Tapi sebelum saya tutup Acara kita ini Saya akan mengumumkan Dua pemenangnya ya Khusus ini Silahkan nanti Hubungi ke GIMB Foundation Tadi alamannya sudah ada disitu Pemenangnya adalah Yang pertama Yang kirim SMS Sama Kita disini Atas nama Ibu Ruhyana Di Muhammad Toha Ya Menjawabnya Myongji Universiti Korea Silahkan ibu selamat Ya nanti ibu dapat Voucher untuk Gabung dengan GIMB Dan Macenas Berupa produk dari binaan Yang kedua adalah Pak Suhendi tadi Pak Suhendi yang menelpon Silahkan nanti Teman-teman GIMB Akan menghubungi Bapak dan Ibu Untuk Mengurus Bagaimana mendapatkan Hadeannya Baik para pagi semuda Rasanya Kalau bicara masalah bisnis Tidak ada batasnya Tapi karena Kita dibatasi Oleh waktu Program Nubis ini Semoga Apa yang bisa kita diskusi Yang sudah kita diskusi malam ini Memberikan manfaat Buat kita semua Terima kasih ya Terima kasih ya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Hai Hai Enterpreneur muda Maju bergeraklah Dalam satu cita GIMB GIMB bertumbuh GIMB berkembang GIMB berprestasi Yeah, yeah, yeah GIMB berilmi GIMB berasing GIMB berasing Manfaat wag